Sebagai umat Tuhan yang diberi kepercayaan melihat Tuhan yang bangkit dalam Yesus Kristus Yang memberi hidup, yang memberi jalan kemana kita hidup ini Tetapi juga yang memberi tugas agar kita mewartakan Kristus yang bangkit Karena dia bangkit untuk dunia ini Kristus yang ingin menyelamatkan dunia kita Mari kita merayakan perjamuan ini juga dengan menyadari bahwa Yesus yang bangkit tetap hadir Hadir dalam sakramen, dalam tanda Tetapi tanda ini tanda yang pernah dia buat Dan yang harus kita lanjutkan sebagai kenangan agar dia Kenangan yang hidup Mengenangkan Kristus, dia datang, dia hadir Itulah kenangan yang luar biasa yang kita miliki dalam perjamuan Ekaristi ini Sebagai ucapan syukur atas 75 tahun seminari kita Semoga menjadi tanda Yesus yang bangkit Tetapi juga perutusan bagi kita semua untuk mewartakannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Juga Terima kasih telah menonton Juga Terima kasih Seandai 40 hari Ingin menunjukkan Bahwa Saya yang bangsa Ini adalah Yesus yang Yesus yang sudah Yesus Yesus Sampai Yesus 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 menunjukkan Ketika Yesus 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 menunjukkan Yesus menunjukkan Yesus Yesus menunjukkan 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 Ke dunia ini Yesus juga mengutus para muridnya Oleh karena itu bagi kita Dalam perjalanan hidup ini Dalam suka dan duga Kalau itu kita ayati sebagai perutusan Dari Yesus Untuk mewartakan kebangkitannya Maka Yesus yang bangkit Akan kita alami Dan juga dialami oleh orang lain Yesus juga mengutus roh kudus Dan memberi kuasa untuk pengampunan dosa Yang pada hari ini Pada minggu kerahiman ilahi ini Sangat ditekankan Bagaimana menghayati Allah Yang mengampuni kita manusia Yang harus kita ungkapkan juga Sebagai gereja Rahim belas kasih Dalam kehidupan kita Roh kudus diutus Itulah yang bekerja di tengah-tengah kita Di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah para senaris Anak-anak kita Tetapi juga kuasa untuk mengampuni Yesus satu-satunya pimpinan Yang mengatakan Ampuni musuhmu Dan dia membuktikan Ketika disalib mengampuni Orang jahat yang disebelahnya Dan Yesus mengatakan Bapak ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka buat Hampir wapat masih mengungkapkan itu Yesus Seandainya dunia Mempunyai semangat seperti itu Saya kira Dunia ini memang akan damai Dan melalui Yesus Melalui kebangkitannya Yesus memberikan hidup baru Kita manusia Makhluk Bingung Hidup berakhir Lalu mau kemana Dalam kebangkitan Yesus Ada yang menunjukkan itu Yesus Allah yang menjadi manusia Yang mengalahkan kematian Kematian lebih seru lagi Dalam dosa Karena dia tidak berdosa Tapi dia Mengalahkan kematian Karena dosa manusia Memberikan hidup baru Kita juga diharapkan Memberikan hidup baru itu Dengan kata perbuatan kita Supaya Yesus yang bangkit Hadir Di dunia ini Sesudah kebangkitannya Para murid Membaktikan diri Untuk mewartakan Kebangkitan Yesus itu Sampai mereka Menjadi martir Para rasul Hampir 12 rasul ini Semua menjadi martir Demi Mewartakan kebangkitan Yesus Bagi dunia ini Bapak Ibu yang terkasih Sudara-sudari sekalian Para senaris Kalau gereja Kita bekerja Untuk perdamaian Perutusan Pengampunan Hidup baru Komunitas Yang merayakan Kehadiran Tuhan Maka Yesus Yang bangkit Itu akan Dialami oleh dunia ini Masih menjadi tugas kita semua Untuk mewartakan Kristus yang bangkit Di dunia ini Semenari Kita ini Mau kita teruskan Supaya para putra Bersedia Menjadi Pewarta Yesus yang bangkit Yang memberikan hidup baru Memberikan pengampunan Tetapi Seperti Para murid semua Diharapkan bahwa Para murid ini Mempunyai Hubungan Pribadi Dengan Yesus Yesus yang bangkit Ketika mengalami Ketika mengalami Secara pribadi Yesus yang bangkit Maka kita Akan mewartakan itu Dalam kehidupan kita Terutama Para senaris Tentu yang nanti Ingin menjadi Penerus Dari murid-murid Para rasul Untuk mewartakannya Tetapi juga Untuk kita semua Sebagai gereja Bapak Ibu yang terkasih Saudara Saudari sekalian Para senaris Yang berbahagia Pada bulan April Tahun 1997 Tanggal 28 Di Afrika Burundi Ada Perang Antara dua suku Tutsi Dan Butuh Bahkan Dua suku ini Melibatkan juga Umat Kristiani Saling membunuh Bahkan di gereja Bahkan Para biaraman Biarawati imam Terjadi seperti itu Karena Persilihan Persilihan suku Yang sudah lama Pada waktu itu Ada 34 Seminaris Yang didatangi Oleh mereka Yang mau Agar para senaris itu Dibagi dua Satu Siapa Yang dari suku Tutsi Siapa yang dari Butuh Mereka Tidak mau Tetapi mereka Lalu Diancam Dengan senjata Tetapi mereka Tetap Teguh Tidak akan Membagi dua Mereka tetap Mempunyai cita-cita Yang sama Akhirnya 34 Seminaris itu Dimunuh Mengapa Mereka datang Untuk Memisahkan Menjadi dua bagian Karena memang Dua suku Yang berabad-abad Bermusuhan Pada suatu saat Muncul Seperti itu Tapi yang penting Dari cerita ini Adalah Bagaimana Para senaris Waktu itu Relah memberikan Hidupnya Demi Persaudaraan Demi kesatuan Bukan perpisahan Bukan perpecahan Oleh karena itu Para senaris Anda sekalian Di tempat ini Harus menjadikan Tempat ini Sebagai tempat Untuk Berrelasi Dengan Yesus Yang bangkit Iman Yang kuat Atas Yesus Yang bangkit Supaya mendorong Kalian Untuk mewartakan Itu Karena Yesus Bangkit Bukan hanya Untuk kita Untuk seluruh dunia Maka dibutuhkan Keberanian Dibutuhkan Ketekunan Dibutuhkan Murah hati Belas kasih Dan juga Dibutuhkan Mempunyai harapan Dalam hidup ini Setelah saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Marilah kita mohon Agar kita juga Semakin Mampu Untuk Berrelasi Pribadi Dengan Yesus Yang bangkit Dengan Melaksanakan Apa yang Dikitaran Bersama Itu Supaya Dengan demikian Gereja Memang Menunjukkan Bahwa Gereja Bukan beriman Pada Yesus Yang mati Tetapi Yesus Yang hidup Yang memberi hidup Yang menghidupkan Sebagaimana kita Resapkan Bersama Oleh karena itu Kita bersyukur Pada kesempatan ini Sebagai umat Tuhan Yang diberi Kepercayaan Melihat Tuhan Yang bangkit Dalam Yesus Kristus Yang memberi hidup Yang memberi Jalan Kemana kita Hidup ini Tetapi juga Yang memberi tugas Agar kita Mewartakan Kristus Yang bangkit Karena dia Bangkit Untuk dunia ini Kristus Yang ingin Menyelamatkan Dunia kita Marilah kita Merayakan Perjamuan ini Juga dengan Menyadari Bahwa Yesus Yang bangkit Tetap hadir Hadir Dalam sakramen Dalam tanda Tetapi Tanda ini Tanda yang Pernah dia buat Dan Yang harus kita lanjutkan Sebagai kenangan Agar dia Kenangan yang hidup Mengenangkan Kristus Dia datang Dia hadir Itulah Kenangan Yang luar biasa Yang kita miliki Dalam Perjamuan Ekaristi ini Sebagai ucapan syukur Atas 75 tahun Seminar Dari kita Semoga Menjadi tanda Yesus yang bangkit Tetapi juga Perutusan bagi kita semua Untuk mewartakannya Tuhan memberkati Marilah mewartakan Misteri iman kita Sedangkan Kami makan Koti Dan Bilun dari Tidak Saudara dan saudari sekalian Ini tiba saatnya Kita akan menyaksikan Pelantikan para pengurus Pak Guyupan Alumni Seminari Santo Paulus Palembang Pas Papa Periode 2022-2024 Untuk itu Kepada para pengurus Saya persilahkan Tampil ke depan Altar Saudara dan saudari Sekalian Sebagai tanda dukungan Kita Kepada para pengurus Pak Guyupan Alumni ini Yang akan dilantik Maka Semua Alumni Seminari ini Baik Romo Prater Bruder Juga awam Yang hadir saat ini Saya undang Untuk berdiri Dan dari tempat Masing-masing Turut berdoa Dalam hati Untuk yang alumni Seminari Menengah Santo Paulus Palembang Untuk para Seminaris Juga diundang Berdiri Sebelum Mengadakan Pelantikan Perkenankan saya Menyampaikan Satu persahayaan Untuk Mengungkapkan Kesetiaan Para pengurus ini Para pengurus yang Kami banggakan Apakah saudara-saudara Bersedia menerima Dan melaksanakan Tugas pelayanan Sebagai pengurus Pak Guyupan Alumni Seminari Santo Paulus Palembang Periode 2022-2024 Ini Dengan ikhlas hati Jika demikian Ucapkanlah Janji kesetiaan Saudara sekalian Di hadapan Allah Dan di hadapan Seluruh alumni Juga di hadapan Seluruh umat Umat sekalian Kita baru saja Mendengarkan Kesediaan Dan ikrar Para calon pengurus Pak Guyupan Alumni Seminari Santo Paulus Palembang Untuk selanjutnya Bapak Uskup Akan memberkati mereka Dan kita sekalian Turut berdoa Dan memohonkan Berkat Allah Bagi mereka ini Ya Allah Yang mengetahui Pikiran dan hati Manusia Pada hari ini Engkau memilih Saudara-saudara Kami ini Menjadi Pelayan umatmu Semoga mereka Melaksanakan Janjinya Dengan tulus hati Buatlah mereka Mampu Memanfaatkan Pengetahuan Dan Keahlian mereka Untuk menunaikan tugas Sebagai pengurus Pak Guyupan Alumni Seminari Santo Paulus Palembang Dengan cinta kasih Dan semangat Pengabdian Seperti Kristus Tepukanlah Janji mereka Berilah mereka Rahmatmu Supaya mereka Selalu setia Pada kesediaan Dan janji Yang telah mereka Ikrarkan Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Sampai Saudara-saudari Yang terkasih Allah itu setia Ia akan Mendampingi Dan meneguhkan Hati saudara-saudara Maka atas nama Alma Mater Seminari Santo Paulus Palembang Dan selaras Dengan keinginan Para alumni Saya meneguhkan Saudara Sekalian Dalam jabatan Masing-masing Dan tetap Mendoakan Para saudara Agar dapat Menunaikan tugas Dengan hati Yang murni Semoga Allah Memberkati Saudara-saudara Dalam menjalankan Tugas ini Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Kita beri tepuk tangan Untuk para pengurus yang baru Profis Kepada para pengurus Alumni yang baru Semoga Segera dapat Melaksanakan Semua tugas Dengan Semangat Marilah Berdoa Alah Bapak kami Kami bersyukur Atas kehadiran Putramu Dalam Perayaan Terima kasih kami dengan santapan tubuh kristus putramu semoga berkat santapan ini kami dikuatkan dalam perjamuan menuju kepadamu sang sumber hidup yang sejati demi kristus tuhan dan pengantara kami monsinyur halusus darso siy para romo para suser, frater, dan bruder serta sudari dan sudaraku semua selamat malam selamat malam perkenankan saya romo haryanto menyampaikan ucapan terima kasih pertama-tama kepada bapak uskup emeritus monsinyur alui sudarso siy yang sedianya berkenan memimpin perayaan ekaristi pembuka festa yubelium 75 tahun seminari mengapa dikatakan pembuka karena memang persisnya sekarang dan biasanya itu diadakan setahun sebelumnya dan sekarang dipuncai maka kalau ini pembuka masih ada rangkaian yang akan kita lewati selama satu tahun sampai dengan tahun 2023 ucapan terima kasih juga kepada para tamu undangan kami yang terhormat para romo para suser, bruder para alumni seminari dalam paguyupan paspapa yang mewakili ibu bapak sudari-sudaraku dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang ikut hadir berdoa dalam perayaan ekaristi pembuka festa yubelium ini lalu juga kepada para donatur dan pemerhati seminari yang ikut ambil bagian dalam perayaan pembuka ini dan serangkaian agenda setahun festa yubelium 75 tahun seminari kita juga terima kasih kepada para guru dan karyawan seminari yang hadir disini dan barangkali yang juga tidak hadir karena berhalangan yang sekarang barangkali juga mengikuti dengan live streaming lalu para pelayan di turgi lektor memasmur kur dari gregorius agung seminari yang turut berpartisipasi dalam kelancaran perayaan ekaristi pada malam hari ini sudari dan sudara para suser, frater, karyawan dan seminaris yang sejak kemarin mempersiapkan perayaan ini dengan baik para suser Bango 38 suser Vincent dan suser Maura frater Yuseh dan frater Bimo dan para Romo yang ada disini juga karyawan yang begitu setia semua kami ucapkan banyak terima kasih semoga ini menjadi pembuka yang baik untuk serangkaian kegiatan atau perayaan selama satu tahun dalam kesempatan ini juga perkenankan saya menyampaikan beberapa agenda yang akan kita atau seminari menengah santu paulus lewati atau jalani selama satu tahun penuh yang tadi oleh Monsinyur Al-Sudarso digarisbawahi bahwa usia 75 tahun mendorong kita mendesak kita untuk sungguh-sungguh mensyukurinya ada pun kegiatan yang kami rencanakan dan sudah kami persiapkan dengan baik oleh para Romo para suser guru karyawan yang ada di sini pertama adalah perayaan pembuka hari ini lalu yang kedua doa yubilium selama satu tahun setelah dibuka festa yubilium 75 jadi kertas kecil ini yang diwarna putih itu adalah doa yubilium yang akan kita doakan selama satu tahun penuh sampai dengan tahun 2023 tanggal 24 April selanjutnya adalah rekoleksi dan ziarah guru dan karyawan seminari akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022 tidak akan lama lagi lalu selanjutnya akan ada reuni alumni seminari menengah Santo Paulus Palembang ini reuni akbar yang tanggalnya sudah ditentukan tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli tahun 2022 sekaligus ini menjadi undangan untuk semua alumni lalu yang selanjutnya adalah weekend Islamologi bagi seminaris maksudnya kami para seminaris staff dan formator akan belajar dengan ahlinya yang membidangi tentang Islamologi kita akan mendatangkan itu dan kita akan mendengarkan dan belajar banyak dari mereka ini akan kita laksanakan pada bulan Juli juga tahun 2022 lalu selanjutnya kami juga akan mengadakan ziarah makam mengenang kembali para romo para susur guru karyawan yang pernah mendidik atau berpartisipasi dalam pendidikan atau dinamika formasi di seminari menengah kita yang tercinta ini yang pernah berkarya di seminari palembang ini khususnya mereka yang berada di sekitar palembang ini lalu yang selanjutnya adalah temu akbar formator seminari menengah regio sumatra ini akan kita adakan pada bulan desember tahun 2022 lalu selanjutnya juga sedang direncanakan dan dikerjakan pembuatan film dokumenter dan museum seminari yang terus sampai dengan nanti puncaknya tanggal 24 April 2023 dan akhirnya kita akan memuncai pesta yubelium 75 tahun seminari menengah santopausus palembang pada tanggal 24 April 2023 demikianlah sambutan dari saya selaku yang dipercaya sebagai ketua panditia festa yubelium 75 tahun seminari menengah santopausus palembang terima kasih selamat malam berkah dalam saudara saudari yang berkasih marilah mengakhiri perjamuan ini dengan mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu saudara saudari sekalian dibimbing diberkati Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh berayaan ekaristi sudah selesai haleluya 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 terima kasih